Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini, supaya lebih berkembang. Terima kasih. Berita mengejutkan terlintas. Berita mengarah calon pengganti Ketua PSSI Iwan Bule. Dari CNN Indonesia memunculkan 5 kandidat pilihan netizen. 5 kandidat Ketua Umum PSSI yang jadi primadona di media sosial. 5 nama disebut-sebut layak menjadi Ketua Umum PSSI oleh netizen dan menjadi primadona di media sosial. Warga net atau netizen telah menyebutkan sejumlah nama yang layak untuk jadi Ketua Umum PSSI menggantikan Mohamad Iryawan alias Iwan Bule. Setidaknya ada 5 nama yang dinilai netizen layak memimpin Federasi Sepak Bola Indonesia dan menjadi primadona di media sosial. Kelima tokoh tersebut adalah Erik Thohir, Kaesang Pangaret, Ratu Tisha, Heri Tanu Sudipjo, dan Lulut Binsar Panjaitan. 1. Erik Thohir Netizen menilai Erik Thohir layak menjadi Ketua PSSI karena memiliki modal bagus pasalnya. Erik selain jadi anggota di Komite Olimpiade Internasional IOC, dia juga pemilik klub Liga Inggris Oxfoc United serta kenal dekat dengan Presiden Viva Gianni Infantino. Berikut beberapa cuitan netizen yang menginginkan Erik Thohir jadi Ketua PSSI. Pak Erik Thohir seharusnya jadi Ketua PSSI ini karena berkat beliau sepak bola Indonesia terselamatkan dari mata dunia, ucap seorang netizen di Twitter. Gue yakin yang ditunjuk jadi Ketua PSSI kedepannya Pak Erik apabila masa jabatan di Menteri sudah selesai, karena pote dalam Kongres PSSI hanya formalitas saja, ujar netizen lainnya. Kenapa bukan nama Erik Thohir? Beliau mantan Presiden Inter, sekarang di Dewan Klub Oxfoc. Kalau ngomongin power dia ini Menteri, orang kaya raya juga di Indonesia, pernah jadi Ketua Panitia Asian Games. Ketua Olimpiade Indonesia. Plus beliau punya hubungan baik dengan Presiden Viva, kata netizen lainnya. 2. Kaesang Pangaret Netizen juga banyak yang menginginkan agar putra Presiden Rijoko Widodo, Kaesang Pangaret jadi Ketua PSSI. Berikut beberapa cuitan netizen yang menginginkan Kaesang jadi Ketua PSSI. Kaesang beneran jadi Ketua PSSI selanjutnya. Feeling Gwe, kata warga net di Twitter. Ijin Mas, boleh gak saya usul sampeyan Kaesang, saja yang jadi Ketua PSSI? Ujar seorang netizen di kolom komentar akun Twitter Kaesang. Sayangnya, Kaesang dikabarkan sulit masuk daftar calon Ketua PSSI karena terganjal status yang mengharuskan calon Ketua PSSI berusia minimal 30 tahun. Sementara Kaesang saat ini baru berusia 27 tahun. 3. Ratu Tisya Nama Ratu Tisya juga masih menjadi primadona netizen untuk menjadi calon Ketua PSSI dalam KLB yang rencananya akan digelar pada tanggal 18 Maret 2023 mendatang. Mantan sekjen PSSI itu dinilai memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin Federasi Sepak Bola Indonesia. Berikut beberapa cuitan netizen yang menginginkannya jadi Ketua PSSI. Ratu Tisya salah satu orang lama yang gak akan ditolak supporter kalau kembali ke PSSI, ucap salah satu netizen di Twitter. Setuju banget kalau Ratu Tisya jadi Ketua PSSI, kata netizen lainnya. Dorong pemegang gelar Master of Art FIFA sebagai Ketum PSSI, ujar netizen lainnya menimpali. 4. Heri Tanu Sudipjo Heri Tanu Sudipjo yang berhasil memimpin Federasi Futsal Indonesia FFI, dinilai netizen cukup layak untuk mengelola PSSI. Berikut beberapa cuitan netizen yang menginginkannya jadi Ketua PSSI. Kalau mau cari ketua yang benar saat ini si Htia atau Gaet, ucap seorang netizen di Twitter. Heri Tanu For Ketua PSSI, ujar netizen lainnya. Kasian Heri Tanu Sudah Pegang Futsal. Lihat saja Futsal sekarang banyak turnamen terus melawan tim-tim hebat juga. Liganya sudah mulai berkembang, atau atas saja naik jadi Ketua Futsal. Pak Heri Tanu ke PSSI, ucap seorang warna get. 5. Luhut Binsar Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga disebut-sebut oleh netizen layak jadi Ketua PSSI. Tak sedikit netizen yang mencalonkan Luhut untuk menjadi Ketua PSSI. Menggantikan Mohamad Iryawan. Berikut beberapa cuitan netizen yang menginginkannya jadi Ketua PSSI. Aku setuju sekali kalau Pak Luhut jadi Ketua PSSI, ucap seorang netizen di Twitter. Kasih opung, Luhut jadi Ketua PSSI boleh juga, ujar netizen lainnya. Opung jadi Ketua PSSI aja boleh enggak, opung aja, kata warga net lainnya. Bagaimana menurut kalian, di antara 5 kandidat ini apakah ada pilihan kalian, atau ada calon lainnya? Silahkan komen, cukup sekian berita dari kami sepak bola dunia. Jangan lupa like dan subscribe, supaya channel ini berkembang. Terima kasih.